Sebagai petani yang paling penting adalah kita menciptakan siklus ekonomi. Itu sebabnya di One Home Farm kita memiliki sebuah filosofi. Menanam setiap hari, maka pada kemudian hari kita akan panen setiap hari. Halo, saya Victor. Saya adalah founder dari One Home Farm yang berlokasi di Gria, Katulampa, Blok A, Ujung, Bogor Timur, Kota Bogor. One Home adalah sebuah pertanian organik yang memiliki moto untuk kita bangga kembali menjadi petani. Dan kita mengelola pertanian dari hulu sampai ke hilir. Sehingga dengan cara itu kita ingin petani menjadi lebih sejahtera. Saya sebelumnya berprofesi sebagai pedagang di bidang garmen. Tapi pada 10 tahun yang lampau, saya tertarik, saya tertantang untuk masuk ke dunia pertanian. Tapi kita mendapati bahwa petani justru adalah korban dari kesulitan ekonomi. Hal itu menantang saya untuk masuk ke dunia pertanian. 10 tahun yang lampau. Waktu awal kami membuka lahan pertanian ini tidak semulus seperti biasanya. Jadi memang ada tantangan, ada rintangan. Sehingga pada saat ini kami bersyukur bahwa kami bisa melewati semua proses itu. Sekarang menjadi seorang petani adalah sebuah kebanggaan. Karena petani sendiri berasal dari kata penyangga tatanan negara Indonesia. Jadi tanpa petani, hancurlah negeri ini. Tanpa petani, kelaparanlah seluruh negeri. One Home didirikan kami punya sebuah tujuan. Karena pada waktu itu kami melihat bahwa petani-petani di Indonesia itu hidup di bawah sejahtera. Sehingga itu menantang kami untuk menciptakan sebuah prototipe. Kebun yang kecil tapi bisa memiliki ekonomi yang tinggi. Itu adalah menjadi faktor pendorong mengapa One Home itu didirikan. One Home itu diperjuangkan untuk ada di negeri ini. Nah One Home sendiri akhirnya membuat sampai hari ini training-training. Dengan tujuan adalah kita punya mimpi. Pertama Indonesia menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Karena kita ada di sebuah negara yang kaya. Tuhan menganugerahi kita dengan luas tanah. Dari Sabang sampai Merauke yang sangat-sangat luas. Lalu lahannya subur, tanahnya subur. Dan kita selalu diberikan matahari sepanjang tahun. Karena kita nggak punya musim salju di negeri ini. Jadi itu adalah kekayaan dan bukan hal sembarangan ketika para pemimpin negeri menyuarakan bahwa tahun 2045 Indonesia akan menjadi lumbung bagi bangsa-bangsa. Nah saya sendiri yakin bahwa kita perlu berkontribusi untuk menjadi salah satu pensupport pangan di negeri ini. Nah hal yang kedua adalah membangkitkan 1 juta petani yang sejahtera untuk Indonesia. Karena kita ketahui petani banyak namun di bawah garis sejahtera. Kita punya mimpi, kita punya kerinduan, kita punya visi, kita punya idealisme. Untuk petani di Indonesia bisa lebih sejahtera. Nah itulah kenapa One Home didirikan, diperjuangkan. Kami ingin bahwa One Home jadi sebuah prototipe yang bisa dicontoh, ditiru oleh para petani di Indonesia ini. Nah kami mengadakan berbagai training, tapi training kami tidak membuat hanya cara menanam, cara membuat pupuk. Karena untuk hal tersebut, para petani bisa belajar di berbagai media sosial yang sudah ada. Tapi kami lebih mengajarkan bagaimana petani itu bisa membuat sebuah branding. Sehingga merek yang kita punya itu bisa mendunia. Merek yang kita punya itu memiliki makna, memiliki arti, mewakili visi kita. One Home sendiri memiliki luas lahan sekarang yang di Bogor Timur ini adalah 5000 meter persegi. Nah dari 5000 meter persegi itu kita menanam berbagai macam jenis tanaman. Mungkin sekitar 400 jenis tanaman buah dan sayur yang kita tanam di lokasi 5000 meter ini. Alasan kami menanam berbagai macam rupa adalah tujuannya karena kita adalah kebun organik, kita harus menghindari hama. Itulah sebabnya kita membuat konsep hutan dalam kebun yang ada. Sehingga satu tanaman dengan tanaman yang lainnya berbeda, sehingga hama atau predatornya juga berbeda. Sehingga terjadi rantai makanan, nah disitulah mengurangi jumlah hama yang ada. Nah One Home sendiri menanam beberapa jenis sayur yang memang umum di masyarakat. Kami juga menanam beberapa tanaman buah tapi yang eksotis. Jadi kami punya ada pohon jaitun, kami punya pohon tin, kami juga mengembangkan sawo Australia. Kami juga punya anggur Brazil dan kami juga miracle fruit. Juga kami menanam kebun untuk jambu kristal. Nah berbagai tanaman itu kami jual sendiri. Ada yang sudah dalam bentuk produk, ada yang dalam bentuk makanan jadi, ada yang dalam bentuk juga langsung sayur segar atau ikan segar. Nah semua itu kita buat sendiri, kita proses sendiri. Lalu untuk herbalnya kami punya jahe merah, ya lalu juga daun tin, teh daun tin, teh daun zaitun, teh daun mulberry dan teh daun stevia. Nah itu sudah kami kemas kami produksi sendiri dan kami pasarkan secara online. Nah buah-buah yang ada kami jual secara online juga dan juga secara komunitas. Nah beberapa komoditas itu memang sekarang ini trend dan laku sehingga memang karena kebun kami masih kecil yang lokasi di Bogor. Jadi kami masih menggunakan pre-order karena keterbatasan panen yang ada. Tapi kami juga punya mitra di beberapa kota. Contoh kami punya di Gorontalo. Di Gorontalo cukup besar, ada sekitar 30 hektare lahan yang dikembangkan dan punya model serupa seperti one home farm di Bogor sini. Lalu kami juga punya kebun mitra di Tangerang Selatan. Lalu kami juga sedang membangun di Bali. Jadi ada beberapa kota di Indonesia sedang dibangun dan sudah berjalan juga. Nah itu adalah mitra-mitra kami. Mereka tidak membawa nama one home tapi mereka belajar. Ya diedukasi, diinspirasi dari one home farm. One home sendiri sekarang memiliki 6 orang pekerja full time. Jadi mereka memiliki basic salary, lalu mereka juga memiliki bonus. Bonus dari setiap produksi yang ada, juga mereka memiliki bonus dari setiap penjualan yang ada. Jadi setiap petani di one home, mereka selain memiliki salary yang sudah pasti setiap harinya dan setiap bulannya, mereka juga mendapatkan fee dari setiap hasil panen yang ada. Mereka mendapatkan 10-15% dari hasil panen. Lalu kalau mereka si petaninya menjualkan produk hasil pertanian yang sudah jadi ataupun yang dalam bentuk bahan baku mentah, mereka berhak mendapatkan 20% dari setiap produk yang berhasil mereka jual. Nah ini adalah untuk menambah kemampuan mereka sehingga mereka lebih sejahtera. Di satu sisi mereka jadi punya tambahan income. Nah kita memang kelola keuangan betul-betul secara presisi, karena kami lihat banyak kegagalan petani adalah tidak bisa menghitung break even pointnya berapa, dan harga jual yang layaknya berapa. Disitulah mengalami kerugian. Jadi kami menghitung betul-betul secara seksama pupuknya berapa, lalu bagaimana polybag yang dipakai itu harganya berapa per lembarnya, lalu tenaga kerjanya berapa. Nah itu betul-betul kami hitung secara manajemen keuangnya betul-betul kami perhatikan. Karena biasanya sebuah usaha gagal, karena gagal menghitung angka modal dan angka jualnya seperti apa. Tapi itu semua sebenarnya bisa diminimalisir karena one home sendiri memiliki moto dari alam kembali ke alam. Jadi pupuknya kita makin rendah, karena pupuknya kita membuat sendiri dari berbagai hasil, misalkan sisa-sisa rumput, lalu kita juga daun-daun kering, lalu kita juga membuat beberapa dari kotoran hewan yang kita pelihara, ternak-ternak yang kita punya, dari kolam-kolam ikan yang ada, nah itu jadi membuat biaya pupuk kita bisa ditekan. Nah lalu kita juga membuat pembenihan sendiri, sehingga kita tidak perlu membeli benih terus-menerus. Nah dengan cara itu, maka biaya yang dikeluarkan semakin kecil, tapi penjualan bisa semakin lebih besar. Dengan satu tujuan, si petaninya bisa lebih sejahtera. Nah di one home juga kita punya ada agenda, setiap tahun ada jalan-jalan bersama khusus para petani. Jadi kita bisa jalan-jalan ke satu tempat bersama-sama, dan juga di one home sudah ada gaji ke-13. Jadi bukan hanya pegawai negeri saja atau ASN yang sudah punya gaji ke-13. Jadi petani di one home juga sudah punya gaji ke-13. Nah sekarang di 2023 ini, kami ingin petani one home diasuransikan. Jadi sedang ada program dari kementerian bahwa ada asuransi untuk para petani. Nah kami rindu bahwa petani kita juga bisa dijamin untuk kesehatan dan masa depan mereka. Nah sebagai petani yang paling penting adalah kita menciptakan siklus ekonomi. Itu sebabnya di one home farm kita memiliki sebuah filosofi. Menanam setiap hari, maka pada kemudian hari kita akan panen setiap hari. Nah banyak petani tidak melakukan hal tersebut, karena mereka berpikir ya sudah nanam satu tanaman yang sama, dan tunggu panen berikutnya. Nah dengan kita membuat sebuah siklus ekonomi, maka selama 25 hari kemudian kita akan panen secara terus-menerus. Contohnya kita menanam sayur. Nah makanya itu menjadi filosofi kita di one home, bahwa setiap hari petaninya wajib menanam. Nah dengan setiap hari menanam, maka pada hari ke-25 kita akan bisa panen secara terus-menerus berkesinambungan. Nah one home juga punya kerinduan untuk everyone can be organic. Selama ini makanan-makanan organik itu sangat mahal. Di mal, di pasar, yang modern itu menjadi, yang hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang menengah ke atas. Tapi kita punya tekad bahwa semua orang bisa makan sayur organik dan buah yang organik. Betul sebabnya kita memotong jalur jadi penjualan secara langsung. Nah saya membuka diri, kalau ada para teman-teman yang mau belajar bertani, silakan, karena di one home sendiri setiap petani itu diajar bagaimana menjadi penjual. Jadi mereka harus bisa membuat market, menciptakan market, sehingga tidak punya kesulitan dalam menyalurkan hasil pertaniannya, hasil panennya. Nah lalu kita juga membuat sebuah filosofi bahwa petani itu harus punya pabrik. Nah kalau petani tidak punya pabrik, maka kita akan banyak membuang hasil panen. Nah itu sebabnya seringkali kita gagal di dalam pertanian, karena petaninya tidak memiliki pabrik. Nah paling tidak kita punya home industry. Ya contoh dari kita tanam jahe merah, kita bisa memproduksi bubuk atau serbuk jahe merah. Nah semua itu kita ajarkan di one home. Nah one home betul-betul membuka diri dan tidak ada yang dirahasiakan. Karena keinginan kita adalah one home menjadi prototipe, menjadi contoh, menjadi model bagi para petani di negeri ini. Silakan bisa belajar di one home farm, bisa kunjungan dulu, mungkin juga bisa wawancara dulu, bisa lihat dulu apa yang sedang dikerjakan di one home farm Bogor ini. Nah lalu nanti kita bisa bicara lebih lanjut. Ya memang setiap bulan ada pelatihan selama sehari ya, khusus untuk para petani yang baru. Jadi mereka yang mau terjun ke dunia pertanian, supaya tidak mengalami kegagalan yang sama. Jadi tujuh tahun kegagalan yang one home alami, tidak perlu dialami oleh teman-teman yang mau bertani. Nah kami membuka diri untuk hal tersebut, sehingga teman-teman tidak perlu jatuh bangun seperti kami dahulu. Sehingga bisa mengamati mana titik lemahnya, mana hal-hal krusial yang sangat berbahaya untuk kita dalam bertani. Nah itu sebabnya teman-teman bisa kunjungi YouTube kami, juga ada 1 juta petani Indonesia, itu adalah YouTube-nya One Home, lalu juga bisa ke IG-nya One Home, jadi One Home Farm, yaitu di IG kami, atau bisa WA ke 0819-19-04-04-08, itu adalah hotline-nya One Home Farm. Nah kami membuka diri, teman-teman mau belajar, teman-teman mau field trip juga lihat apa yang kami kerjakan, silakan sesuai kebutuhan. Karena ada beberapa hal memang yang harus dicermati, diperhatikan oleh orang-orang yang mau masuk ke dunia pertanian. Tapi hal yang menjadi masalah selalu adalah orang. Karena kalau menjadi petani itu, tidak bisa hanya sekedar bekerja keras. Karena yang dipelihara adalah makhluk hidup. Maka cara merawatnya, cara menjaganya, betul-betul seperti merawat seorang bayi. Karena kalau tidak, maka mereka hanya kerja-kerja-kerja, pastilah hasilnya, produktivitasnya akan tidak signifikan. Nah itu sebabnya, permasalahan kita selalu bukan tanah. Karena kalau tanah, akan ada banyak cara untuk memperbaiki, meregenerasi tanah. Kalau uang, masih bisa dicari. Bahkan pemerintah sekarang lagi jor-joran menggelontorkan dana bantuan. Tapi permasalahan kita di negeri ini adalah orang. Itu sebabnya harus lahir orang yang berbeda. Petani yang berbeda. Artinya petaninya harus mau diajar, petaninya harus petani yang setia, petani yang tekun, petani yang mau diarahkan, dan petani yang inovatif. Dan petani yang mau diajak untuk kreatif. Nah itu adalah menjadi solusi nanti bagi pertanian di masa depan. Karena ada banyak orang, dia punya pertanian yang modern. Nah tapi orangnya tidak modern. Ya sama saja. Nanti akan menyebabkan justru kerusakan pada modernitas yang kita punya. Tapi kalau orangnya sudah modern, otomatis lebih mudah ketika mempergunakan alat-alat yang modern. Jadi sekali lagi, silakan datang, silakan berkunjung, silakan konsultasi, silakan bertukar ilmu. Bahkan kami juga ingin kalau ada teman-teman yang sudah lebih baik, kami juga siap untuk belajar. Mari kita sama-sama majukan pertanian Indonesia. Teman-teman bisa subscribe ya, untuk terus bisa mengupdate berbagai hal tentang pertanian di Indonesia. Salam 1 juta petani untuk Indonesia yang sejahtera. One Home Farm. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!